Bab 198, Pertempuran Besar, Aulabaka Semuanya menatap sang gadis bertelanjang kaki dengan ragu. Biarpun Aulabaka milik Akademi Guan Suan, tapi mereka misterius dan nggak pernah muncul, jadi orang-orang di Akademi Guan Suan pun nggak mengenalnya. Mampukah Aulabaka melawan ribuan jenderal dewa dan raksasa? Ruang dan waktu retak di belakang hades, lalu seorang gadis keluar. Cara sang gadis muncul sangat lucu, karena dia menunggang babi, dia memikul pisau yang panjang dan lebar, tidak serasi dengan dia. Babi itu memancarkan aura kuat, entah berapa lama babi itu hidup. Gadis penunggang babi menunggang babi dengan santai, dia melirik Sander Ye, lalu berujar, apa dia cucu si tua yang. Hades melirik Sander Ye sembari menganggu. Gadis penunggang babi mengamati Sander Ye, lalu berujar sembari tersenyum, bisa mencapai kaisar pedang agung semuda itu, bakatnya lebih hebat dari ayah dan kakeknya, juga lebih tampan dari ayah dan kakeknya. Hades bertanya, di mana mereka? Gadis penunggang babi tersenyum, sebentar lagi. Hades mengangguk lalu melihat lawan. Raksasa makhluk dewa meraum, lalu menyerbu Hades dan gadis penunggang babi, menusuk dengan tombak dengan kekuatan yang membelah langit dan bumi. Mata gadis penunggang babi ganas, dia melompat dan menebas. Jeleb. Sinar pisau menyebar. Bang. Deru bergema, ruang Akademi Guan Suan dalam radius seribu mil terguncang dan retak menjadi jarim laba-laba. Raksasa itu segera mundur ribuan kaki. Gadis penunggang babi gak mundur. Menyaksikan adegan itu, Targolu, mengernyit. Para master Akademi Guan Suan malah bersemangat. Mereka melihat harapan. Eka Lee mengembus nafas, dia gak terlalu mengenal Aula Baka. Itu gak didirikan oleh Mile Yeh, termasuk era master pedang berbaju biru, sehingga era master pedang dunia asing dengan Aula Baka, termasuk ketua kabinet. Dia mencari Aula Baka karena itu milik kakeknya Sander Yeh, dia takut seseorang di Akademi berniat jahat, jadi dia terpaksa mencari orangnya kakeknya Sander Yeh. Dia gak menduga mereka sekuat ini. Targolu, hanya melirik Sander Yeh. Sebuah suara terdengar, guru, kenapa gak bunuh Sander Yeh dulu? Itu adalah suara dari tubuh utama Targolu. Targolu, menatap Sander Yeh, ada yang mengincarku diam-diam begitu aku muncul. Dia menungguku beraksi. Mengincar diam-diam. Siapa? Targolu, mendongak ke ujung galaksi, lalu terkekeh. Sesudah gadis penunggang babi menebas raksasa itu, sembilan raksasa lainnya meraung memekakkan telinga. Detik berikutnya, sembilan raksasa menyerbu hades dan gadis penunggang babi. Tapi detik berikutnya, penghalang yang mengerikan muncul di ruang dan waktu di sekeliling mereka. Penghalang itu menghancurkan ruang dan waktu, lalu sembilan raksasa dan ribuan jenderal dewa dibawa ke ruang kehampaan. Di hadapan mereka, berdiri seorang gadis bergaun hijau, gadis batasan. Hades dan gadis penunggang babi muncul di samping gadis itu. Seorang pemimpin jenderal dewa berujar, atasi mereka dulu. Kesemilan raksasa maju, rombongan jenderal dewa juga hendak beraksi, Tapi puluhan ribu sinar putih turun kayak bilah raksasa, langsung merobek kehampaan dan menyerang sekelompok jenderal dewa. Menyaksikan adegan itu, ekspresi pemimpin jenderal dewa berubah total, bubar. Suara dia baru terdengar. Bang! Puluhan ribu sinar emas turun, ratusan jenderal dewa tertebas. Seorang gadis bersinar emas menyerang para jenderal dewa dengan ribuan sinar emas. Suhu kehampaan turun drastis dan membeku, ratusan jenderal dewa di depan langsung membeku, lalu puluhan ribu bilah kayak badai dahsyat menyerang sekelompok jenderal dewa. Dalam sekejap, ratusan jenderal dewa di barisan depan menjadi bubuk. Tapi detik berikutnya, jiwa para jenderal dewa yang tercacah itu mengembun. Hancurkan! Teriakan lembut bergema lalu jiwa yang mengembun pun dimusnahkan. Gadis penghancur Tak jauh dari situ, gadis penghancur menatap jenderal dewa yang membusuk dan musnah di kejauhan, ada seekor rubah di pelukannya. Melihat jenderal dewa di depan dimusnahkan, yang di belakang gak berani menyerang, mereka segera mundur, sepuluh raksasa pun ketakutan. Mereka menatap tempat ke enam gadis berdiri. Hades, gadis penunggang babi, gadis sinar, gadis batasan, gadis penghancur, gadis es. Hades berujar, tahan semuanya. Begitu terdengar, ke enam saudara perempuan itu menyerbu bersama. Pemimpin jenderal dewa berujar dengan garang, tahan mereka. Dia dan para jenderal dewa menyerbu, di barisan depan adalah raksasa. Kehampaan bergetar kencang, lalu hancur perlahan. Pertarungan di dalam Akademi Guan Suan juga sengit karena yang datang dari makhluk dewa adalah master teratas. Jadi, ekali beserta yang lain gak memanggil master level bawah ikut berperang, melainkan menyuruh mereka segera pergi. Karena di hadapan para jenderal dewa dan bangsawan dewa, mereka benaran gak mampu melawan, hanya akan mati sia-sia. Bang! Gak jauh dari situ, sinar pedang mendadak meletus, seorang bangsawan dewa tertebas mundur ratusan kaki oleh Sander Ye. Begitu dia berhenti, tombaknya hancur. Menyaksikan adegan itu, bangsawan dewa itu mengernyit, dia menatap pedang Sander Ye dengan neri. Karena dia mengalahkan Sander Ye, tapi saat pertarungan, dia gak berdaya dengan Sander Ye, karena pedang Sander Ye benaran mengerikan. Dia sudah patah 6 tombak. Gak peduli berapa level tombaknya, kalau menyentuh pedang ini, pasti patah. Dia hanya tahu ada pedang ilahi bernama King Suan di alam semesta Guan Suan. Pedang ini bukan King Suan. Sander Ye menatap bangsawan dewa dengan pucat. Tanpa peleburan Mayo Ao, ranah dia gak bisa mengimbangi ranah ilmu pedangnya, sehingga dia gak tahan dengan konsumsi energi. Tanpa pedang Hang Dao, dia gak mampu melawan bangsawan dewa. Ada 15 bangsawan dewa. Kekuatan setiap bangsawan dewa dahsyat. Dia mau membunuh bangsawan dewa dengan satu pedang, tapi kecepatan yang dia banggakan gak bisa mengancam bangsawan dewa. Di seberang Sander Ye, tubuh bangsawan dewa jadi ilusi, ruang dan waktu di depan Sander Ye terbelah, kekuatan yang dahsyat keluar. Sander Ye memicinkan mata dan menusuk. Jeleb. Ketika ditusuk, kekuatan itu hancur, tapi sinar dingin muncul di belakang Sander Ye. Pupil Sander Ye menyusut. Dua bangsawan dewa. Yang di belakang inilah jurus mematikan. Kecepatannya tinggi hingga Sander Ye gak bisa mengelak, mendadak muncul bayangan virtual di belakang Sander Ye di momen kritis, dalam sekejap ribuan bayangan cacat berhamburan. Bang. Bangsawan dewa langsung terlempar ratusan kaki. Di sekeliling Sander Ye, ruang dan waktu hancur. Sander Ye berbalik, di depannya berdiri seorang gadis, gadis bergaun hitam, dengan rambut tergerai dan mengunggunginya. Sang gadis menoleh dan menatap Sander Ye sembari tersenyum, Halo, namaku gadis bayangan, teman kakekmu. Kakek. Sander Ye terperanjat. Ayah dan kakeknya kayaknya punya banyak teman. Gadis bayangan menatap Sander Ye sembari tersenyum, Jangan takut, aku akan melindungimu. Sander Ye tertegun, lalu berujar, Terima kasih. Saat ini bukan waktunya pamer, ketika harus rendah hati, maka harus rendah hati. Gadis bayangan itu hendak berbicara, tapi ruang dan waktu terbelah lagi, sebuah jalan emas menyebar. Lalu seorang pria paruh baya yang berarmor emas keluar. Pria paruh baya itu berpisau panjang di pinggang. Bilahnya hitam pekat dan ada beberapa lekukan. Dia menekan gagang pisau dengan tangan kiri. Begitu dia keluar, seluruh alam semesta guan suan jadi ilusi, perbaikan hukum langit tahu gak berfungsi. Kaisar Dewa Datang satu lagi Kaisar Dewa. Eka Li sudah tenang kembali. Dia menatap pria paruh baya berarmor emas. Sesudah pria berarmor emas itu keluar, dia menyipit pada Sander Ye keturunan master pedang dunia. Dia maju selangkah dan menebas. Jeleb. Energi pedang emas membelah langit dan bumi. Dunia terbagi dua. Menyaksikan adegan itu, mata Sander Ye menyusut. Dia bukan tandingannya. Tanpa ragu, Sander Ye mengeluarkan Tuan Pagoda. Gak bisa. Tuan Pagoda harus mengurusnya. Pagoda kecil terdiam, bajingan ini sangat jahat. Sander Ye memeluk Tuan Pagoda dan menatap energi pedang yang jatuh dengan getir. Dia baru mengenali leluhur, mereka mengirim master teratas menyerangnya. Benaran gak punya etika bela diri. Gak bisa berikan dia waktu pertumbuhan. Ketika energi pedang emas jatuh, gadis bergaung putih muncul di hadapan Sander Ye. Dia meletakkan tangan di punggung dan menatap energi pedang dengan tenang. Bersambung. Bab 199 Siapa yang berani menyentuh keluarga Yang? Ketika energi pedang emas sampai di kepala sang gadis bergaung putih, sinar dingin melintas di matanya, dia mendadak membuka mulut. Bang! Sebuah mulut besar muncul, di bawah tatapan ngeri semuanya, mulut besar itu menggigit dan menelan sinar pedang emas. Menyaksikan adegan itu, semua orang menatap sang gadis bergaung putih dengan bingung. Siapa ini? Di langit, lelaki berzirah emas itu menatap sang gadis bergaung putih dengan tenang. Sang gadis bergaung putih juga menatap balik dengan tenang. Pria berzirah emas menghilang. Jeleb. Pedang ditebas dari langit. Dunia kembali terkoyak. Sang gadis bergaung putih menghilang. Bang! Sinar putih melonjak dan menubruk sinar pedang. Bang! Begitu bersentuhan, kedua kekuatan meledak. Gelombang kejut menyebar dan dalam radius ratusan ribu kaki. Di sekeliling puncak ujian, ratusan ribu gunung langsung berubah jadi bubuk. Para master yang lemah pun hancur lebur akibat gempa susulan dari gelombang kejut. Ketika gelombang kejut muncul, gadis bayangan berdiri di depan Sander Yee, dia menggunakan ribuan bayangan cacat memblokir semua gelombang kejut di depan Sander Yee. Seluruh dunia kacau. Di angkasa, sang gadis bergaung putih dan kaisar dewa sudah memasuki ruang dan waktu istimewa. Di bawah, Targolu, melirik sang gadis bergaung putih, lalu menatap Eka Li dan terkekeh, memang layak menjadi ketua kabinet alam semesta Guan Suan, hari ini kamu menyerang dengan tak terduga, tapi menakjubkan persiapanmu. Eka Li menatap, Targolu, aku juga penasaran siapa yang menjadi mata-mata kalian. Targolu tersenyum, ketua kabinet sangat pintar, gak mungkin bisa gak tebak. Gak, kamu sudah tebak, tapi gak percaya. Eka Li diam. Targolu tersenyum, awalnya aku mau langsung menghancurkan pusat alam semesta Guan Suan, tapi gak kuduga keturunan master pedang dunia muncul. Ini kejutan. Eka Li berujar, aku punya pertanyaan. Targolu tersenyum, ketua kabinet mau menunda waktu, gak apa-apa, aku juga butuh waktu, jadi silakan tanya. Eka Li menatap, Targolu, Targolu bukan orang pilihan takdirkan. Targolu tersenyum, apa itu penting? Eka Li berujar, kupikir begitu, gak mungkin kedua master dari Sekte Dao menyukai orang yang berkarakter seburuk itu. Targolu, menatap Sander Yeh sembari terkekeh, ketua kabinet Li, kuakui majikan muda kalian benaran super jenius, dia gak kalah dengan orang dunia nyata. Aku melihat mantan master pedang dunia pada dirinya, jadi hari ini, biarpun mengorbankan semua orang, aku akan membunuhnya. Eka Li menatap, Targolu, kamu boleh coba. Haha. Targolu tertawa, ketua kabinet, orangku tiba. Bang. Di belakang, Targolu, terowongan ruang dan waktu terbuka, lalu aura kuat yang menghancurkan dunia tercurah. Eka Li memicinkan mata, dia menatap terowongan ruang dan waktu, seorang pria dan seorang wanita keluar. Pria itu berarmor hitam, memegang tombak, berambut merah dan bermata kayak lahar, penuh amukan api. Sang gadis berambut putih dan berarmor es, tangan kanannya memegang cermin bulat, gak ada emosi di matanya hingga membuat orang bergidik. Ketua api, ketua es. Melihat kedua orang, ekspresi anyu di samping Eka Li lebih tegang. Di dunia nyata, siapapun yang disebut ketua adalah master top yang mengendalikan satu wilayah, yang hanya mendengarkan perintah dewa nyata, mirip dengan raja di bawah kaisar. Ada pun orang yang bisa diangkat sebagai raja di dunia nyata, itu sangat mengerikan. Di dunia nyata selama ribuan tahun hanya ada dua belas, mereka semua adalah master super yang bisa mengontrol satu domain sendiri. Sekarang langsung datang dua. Anyu tegang, dia merasa takut. Mereka berupaya membunuh Sander Ye. Di samping Anyu, Eka Li diam. Dia meremehkan tekat dunia nyata. Ketika tahu identitas Sander Ye, dunia nyata sangat kejam. Mereka benaran gak mau memberi Sander Ye waktu berkembangan. Di belakang ketua api dan ketua es, langkah kaki terdengar, sekelompok master berarmor api dan berarmor es keluar. Tiga ribu master. Semua orang setingkat jenderal dewa. Jelas sekali, kedua raja membawa pasukan elit. Operasi pemenggalan. Sesudah muncul, ketua es dan ketua api melirik, targolu, dan mengangguk pelan. Menyaksikan adegan itu, wajah Eka Li muram lagi. Identitas, targolu, mungkin lebih tinggi dari mereka. Sesudah memikirkan ini, Eka Li cemas, dan melihat langit berbintang. Kalau master di dunia mayanya tangga kembali, akan sangat sulit bagi alam semesta Guan Suan untuk bertahan. Targolu tersenyum, ketua kabinet, kalau orangmu gak datang, cerita berakhir. Ketika berbicara, dia melihat Sander Ye, kalian bunuh. Orang ini, aku akan mengawasi orang di kegelapan. Ketua api menghilang. Di lapangan, nyala api menerobos, dan menuju Sander Ye. Gak omong kosong. Menyaksikan adegan itu, Sander Ye diam, makhluk dewa di dunia nyata benaran gak ada etika bela diri. Keterlaluan. Dia benaran gak berdaya. Menghadapi master teratas ini, dia tak daya, dia gak menyukai perasaan ini. Suara misterius di pagoda kecil terdengar, jangan terlalu banyak berpikir. Ini perang generasi tua, gak bisa kamu campur tangan sekarang. Jaga mentalitasmu dan lihat saja, jangan banyak berpikir. Sander Ye berujar, oke, aku gak banyak berpikir, kalian hajar sana. Suara misterius. Pagoda kecil berujar, apa yang kamu cemaskan? Bajingan ini pintar, gak akan frustasi. Suara misterius berujar, aku ceroboh. Tepat ketika ketua api bergegas ke depan Sander Ye, ruang dan waktu di depan Sander Ye terbelah. Detik berikutnya, seorang gadis keluar. Dia bergaun putih polos, dia mengunggungi Sander Ye, lalu mendadak menunjuk ke depan. Bang! Sebuah tombak berapi berhenti di depan sang gadis, yang menghentikannya adalah sebuah jari. Dengan satu jari ini, tombak gak bisa maju. Di depan gadis bergaun awan, ketua api marah, dia meraung, tangan kanan berputar, dan kekuatan dahsyat meledak dari tombak. Kali ini, sang gadis bergaun awan menunjuk lagi. Bang! Kobaran api pecah, gelombang kejut api meletus, ketua api mundur seribu kaki. Sang gadis bergaun awan melambaikan tangan, gelombang kejut api yang meledak pun terhapus, seolah-olah gak pernah ada. Menyaksikan adegan itu Sander Ye terperanjat, sang gadis bergaun awan sekuat itu. Sesudah sang gadis bergaun awan mengalahkan ketua api, dia menoleh pada Sander Ye, tahu siapa aku. Sander Ye segera bertanya, siapa senior? Sang gadis bergaun awan tersenyum, namaku Bini Taki, lebih tinggi sedikit dari langit. Bini Taki. Sander Ye segera bertanya di benak, Tuan Pagoda kenal gak? Pagoda kecil berujar, kenal. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, apa kamu mengikuti keluarga kami selama tiga generasi? Pagoda kecil. Ekali mengembus nafas. Dia gak kenal Bini Taki, karena bukan dari era ini. Bini Taki dipanggil Aula Baka. Dia gak menduga orang-orang ini sangat jago bertarung. Dia bingung kenapa orang-orang ini gak muncul saat perang maya nyata. Tapi ketika mendengar Sander Ye bermasalah, gak ada yang menolak dan langsung membantu. Kakek dan cucu lebih akrab. Bini Taki menatap Sander Ye sembari tersenyum, kamu sangat cakep, jangan takut, kami gak akan biarkan orang mengganggumu. Dia melihat ketua api sembari terkekeh, ini saja. Ketua api menatap Bini Taki, tapi gak marah. Dia mulai menghargai gadis di depannya. Dia maju selangkah, seluruh Akademi Guan Suan diselimuti kekuatan dahsyat. Domain api. Mata Bini Taki jadi ganas, lalu mengangkat tangan dan meninju. Bang. Seluruh domain api hancur. Bini Taki maju selangkah, tinju dahsyat menuju ketua api. Ketua api meraum dan menusuk tombak, api melonjak kayak air pasang dari tombak. Bang. Ketika ledakan terdengar, nyala api pecah, ketua api terpental, tapi seberkas sinar es melonjak dari sisi Bini Taki. Ketua es beraksi. Bini Taki tampak agak galak, dia berbalik dan meninju. Bang. Sinar es pecah. Ketua es muncul di langit. Dia mencerminkan Bini Taki dengan cermin, pedang es keluar dari cermin kayak hujan lebat. Jeleb. Dunia terkoyak oleh pedang ini. Bini Taki menghentakkan kaki kanan, tubuhnya melayang. Bang. Pedang es hancur, tapi tombak menusuk dari sisi, ketua es berubah jadi sinar es dan menuju Bini Taki. Bini Taki tersenyum ganas, dia menekan ke kiri dan kanan. Bang. Mendadak, kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Bini Taki, ketua es dan ketua api terlempar. Tapi bayangan cacat melintas. Sasaran bayangan cacat bukanlah Bini Taki, melainkan Sander Ye. Ketua es dan ketua api menyerang Bini Taki lagi, mereka mau menahan Bini Taki. Melihat bayangan cacat menuju Sander Ye, ekspresi Anyo berubah total, itu Kaisar Dewa. Itu Kaisar Dewa. Sembari berujar begitu, dia berdiri tepat di depan Sander Ye dan meraung, majikan muda, cepat mundur. Kaisar Dewa muncul. Master Sejati muncul. Siapa yang berani menyentuh keluarga yang? Suara dingin bergema. Lalu, muncul gadis bergaun putih di samping Sander Ye. Dia mengulurkan tangan kanan ke langit dan berteriak, takdir baka. Jelek. Di langit, ruang dan waktu meledak, dan sinar suram menembak. Bersambung.